Oke, kembali lagi di pembahasan diskret VU transform Di materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tentang Sejarah dari VU transform itu sendiri Kemudian kita juga sudah belajar tentang VU series atau direct VU Dan kita juga sudah belajar tentang continuous VU transform Atau biasa dikenal hanya dengan istilah VU transform atau transformasi VU Kali ini kita akan belajar tentang Diskret VU, bukan diskret VU, diskret time VU transform Nah, diskret time VU transform atau transformasi VU untuk data diskret Nah, disini dia berbeda dengan continuous VU transform Dan juga berbeda dengan diskret VU transform Ingat disini, diskret time Sedangkan di pembahasan sebelumnya adalah continuous Dan nanti di pembahasan setelah sub-materi ini adalah diskret Tanpa ada kata-kata time Nah, ini semuanya berbeda Oke, kita masuk ke ini Diskret time VU transform Oke, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui Di diskret time VU transform atau DTFT DTFT ini Yang pertama adalah yang perlu kita ketahui Yaitu perbedaan antara DTFT Atau diskret time VU transform dengan CFT Atau continuous VU transform Atau apa yang kita bahas sebelum pembahasan ini Apa sih perbedaannya? Yang perbedaan pertama Atau perbedaannya adalah Jika pada continuous VU transform Dia mentransformasi fungsi XT Menjadi XF Atau fungsi dengan domain waktu Time domain Yang continuous Menjadi fungsi dengan domain frekuensi Dan dia tetap continuous Itu adalah continuous VU transform Sedangkan pada Oke, sebelum ke situ Kita tulis dulu bersamaannya aja Biar lebih mudah Oke, kita punya bersamaan di Continuous VU transform seperti ini XF sama dengan Integral minus tak hingga Sampai tak hingga XT 3 kali E Pangkat Min J2BFT Nah, disini kita punya masukannya adalah XT Yang disitu Dia masih bersifat continue Dan time domain Atau masih di domain frekuensi Dan continue Hasilnya adalah XF Yaitu Fungsi dalam domain frekuensi Dan juga bersifat continue Oke Kemudian selanjutnya Kita punya DTFT DTFT disini Yang paling membedakan dengan DTFT adalah Masukannya adalah XN Nah, masukannya XN Disini berarti dia masukannya Sudah bersifat diskret Bukan continuous lagi Hasilnya adalah XE pangkat J Omega Nah, dia hasilnya adalah Domainnya juga frekuensi Oke Jadi, masukannya adalah Time domain Dan diskret Outputnya adalah Frekuensi domain Dan masih tetap continue Jadi, hasilnya sama Maksudnya sama adalah Dia di domain frekuensi Dan continue Jadi, yang paling membedakan adalah Pada CFT Atau continuous fuji transform Masukannya adalah XT Jadi, XT dia Masih bersifat continue Dalam domain waktu Sedangkan pada DTFT Masukannya adalah XN Nah, XN disitu Sudah bersifat diskret Outputnya Nah, outputnya Sama-sama Continue Jadi, output dari CFT Atau continuous fuji transform Dan output dari DTFT Atau Discret time fuji transform Itu sama-sama Continue Oke Nah, disini kita punya E pangkat C omega Nah, disini adalah Kompleks eksponensial Maksud dari kompleks eksponensial Itu adalah Bilangan E Dengan pangkat Yang Kompleks Pangkat kompleks disitu Maksudnya ada bagian Imaginernya Oke Kita masuk dulu Ke Kompleks eksponensial Oke Kita kenal istilah Euler's formula Jadi Sebuah persamaan Yang dikemukakan oleh Euler Untuk Mengubah Fungsi Kompleks eksponensial Menjadi fungsi Trigonometri Ini sangat penting sekali Dan sangat Sering digunakan Dalam analisis Fui transform ini Oke Berdasarkan Euler's formula ini Kita punya E pangkat C omega Sama dengan Cos omega Plus J sin Omega Nah, ini adalah Euler's formula Jadi ketika kita ingin Mengubah E pangkat Blah-blah-blah Menjadi Cos Blah-blah-blah Plus J sin Blah-blah-blah Nah, itu adalah Bentuk umum Dari Euler's formula Nah, ini akan kita gunakan Di Analisis-analisis Fui transform Oke, kita masuk ke DTFT itu sendiri Di DTFT Kita punya Persamaan XN XN Eh, bukan XN X E pangkat C omega Itu sama dengan Sigma N Minus Tak hingga Sampai tak hingga XN kali E pangkat Minus C omega N Nah, dimana XN disini adalah Masukannya Dia berupa Fungsi pada Domain waktu Dan bersifat Diskrit Kemudian Hasilnya adalah XE pangkat C omega Dia adalah Fungsi dalam Domain frekuensi Dan bersifat Continue Oke Kemudian Kita punya Inverse Dari Transformasi Ini Maksud dari Inverse Adalah Bagaimana Kita Mengembalikan Nilainya Jika tadi Kita Mentransformasi Dari XN Menjadi X E pangkat C omega Inverse Ini adalah Fungsi yang Mengembalikan Jadi ketika Kita sudah Punya Fungsi X E pangkat C omega Bagaimana Kita Mengembalikan Ke bentuk XN Nah, itu Kita menggunakan Inverse DTFT Ini Nah, persamaan Dari inverse DTFT Ini adalah XN Sama Dengan Sigma Bukan Sigma Ya 1 Per 2 P Integral Dari Minus B Sampai B X E pangkat C omega Dikali Dengan E pangkat C Omega N D Omega Nah, ini adalah Fungsi dari Inverse DTFT Nah, ini adalah Dua Perjamaan Yang akan Kita gunakan Di Discrete Time Fuji Transform Nah, DTFT Sendiri Ini bersifat Periodik Maksudnya Periodik Adan Nilainya Akan Selalu Berulang Dengan Periode Sebesar 2 Pi Oke, ini adalah Sifat dari DTFT Nah, karena Bersifat Periodik Maka Kita Punya X E pangkat C Omega Itu akan Sama dengan X E pangkat C Omega Plus 2 Pi K K Nah, 2pi K Ini adalah Besarnya Periode Kita tahu Bahwa di Fungsi Trigonometri Misalkan Kita punya Sin 0 Itu akan Sama dengan 0 Maka ketika Kita punya Sin 0 Ditambah Dengan 2pi Maka Hasilnya Akan Tetap 0 Atau Misalkan Kita punya Cosines 0 Sama dengan 1 Maka Cosines 0 Ditambah 2pi Hasilnya Juga Akan Tetap 1 Atau Misalkan Kita punya Cosines 0 Ditambah Dengan K K Kali 2pi K Disitu Adalah Bilangan Integer Misalkan Kita punya K Berarti Cosines 0 Ditambah 2 Kali 2pi Itu Hasilnya Akan Tetap 1 Oke Dari Sifat Trigonometri Tersebut Maka Kita Akan Memiliki Persamaan X E Pangkat C Omega Sama Dengan X E Pangkat C Omega Plus 2 P K Sekarang Yang perlu Kita Coba Adalah Untuk Membuktikan Persamaan Ini Apakah Persamaan Ini Benar Atau Tidak Nah Ini Silahkan Dicoba Nanti Hasil Dari Pembuktian Akan Saya Jelaskan Di Penyampaian Sub Materi Berikutnya Penyampaian Materi Ini Saya Jukungkan Sampai Disini Sekian Dan Terima Kasih Terima